Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua mengenai bisnis modal kecil Dan modalnya itu dimulai dari 300 ribuan aja guys Jadi dengan modal 300 ribu kalian udah bisa buka usaha dan nanti tuh bakalan dipotar duitnya Dan nanti bakalan bisa menjadi lebih besar lebih dari 300 ribu lah ya pastinya Dan usaha apa aja sih yang modal yang sekecil itu gitu ya kan Aku bakalan bahas satu persatu jadi buat temen-temen yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke langsung aja jadi bisnis modal kecil yang pertama adalah bisnis strip tip shop Kalian udah tau dong bisnis thrifting ini bener-bener lagi booming lagi happening banget Apalagi di tiktok kemudian di shopee dan lain-lain Aku sih sering banget melihat apa namanya orang jualan thrifting khususnya tuh untuk fashion ya Itu di tiktok guys jadi mereka tuh kayak live sering banget live kemudian Sering bikin VTE-VTE juga yang bentuknya itu bal-balan Kalian bisa tau dong thrifting itu biasanya bal-balan guys Kalau udah yang modalnya besar banget gitu ya Mesti kayak dia udah main supplier gitu loh Tapi buat temen-temen yang baru banget pengen buka usaha baju bekas atau thrifting Bisa banget melakukan riset-riset terlebih dahulu Jadi nih buat temen-temen yang belum tau apa sih bisnis thrifting ini gitu ya Jadi biasanya aku bilang thrift shop gitu ya Jadi ini tuh bisnis yang menjual barang-barang bekas guys Atau second hand gitu Seperti pakaian kemudian ada juga perlekapan rumah tangga Kemudian ada sepatu Sebenernya ada topi banyak lah guys untuk barang-barang yang bekas ini Tapi meskipun bekas barang-barang ini tuh dijual memiliki kualitas yang masih bagus gitu loh Bahkan kadang ada yang seperti baru gitu Jadi buat temen-temen gak usah khawatir barangnya tidak laku dan lain-lain Karena ini juga banyak penyortirannya gitu loh Maksudnya kayak baju yang kalian jual walaupun bekas itu kualitasnya lumayan oke Kayak gitu Apalagi sekarang tuh banyak banget sih yang menjual thrifting shop Atau apa namanya thrifting baju bekas gitu Baju-bajunya tuh banyak guys Karena biasanya kalau baju tuh cepet berubah gitu trendnya Jadi ada lagi yang baru gitu Ada lagi yang baru makanya banyak banget produk-produk yang dijual itu baju kayak gitu Dan sebenernya yang aku saranin juga jualan baju sih guys untuk thrifting ini gitu Karena kalau baju kayaknya tuh lebih apa ya Kayak lebih cepet keluar gitu Dan kalian kalau misalkan Dimana sih gitu ya nanya Misalkan dimana sih cari barangnya gitu Nah cari barangnya Pertama kalian tuh bisa nyari barangnya Kalau mau langsung ke TKP Bisa ke pasar Cimol Itu ada di Bandung di Soekarno-Hatta Aku pernah ke tempat itu Dan memang harganya itu murah-murah guys Dari harga Rp 5.000 tuh ada Kayak misalkan celana-celana Kemudian ada yang harga Rp 30.000an Pokoknya random banget Bahkan ada harga tuh celana Harganya ada yang Rp 20.000an Pokoknya fashion-fashion disana Banyak banget macemnya Dan harganya pun berupa-rupa Tapi kalau misalkan di area Jakarta Itu bisa di pasar Senen Aku juga pernah ke pasar Senen Karena aku juga kadang suka Beli thrifting baju-baju bekas Tapi kayak yang masih oke banget gitu loh Tapi kalian memang harus ekstra ya Kalau mau pilih memilih produk Baju bekas itu harus ekstra hati-hati Maksudnya kayak satu-satu gitu Kalian urik-urik gitu Maksudnya kayak cari lagi yang lain Cari harga yang pas gitu-gitu lah guys Pokoknya tuh harus mendapatkan Baju yang bagus banget gitu loh Itu cara untuk memilih baju yang bekas Nah kalau misalkan kalian pengen main Balan nih Misalkan pengen modalnya lebih besar gitu Gak masalah Kalian bisa juga cari supplier Yang memang dia menyediakan Yang produknya tuh yang bal-balan guys Karena disana itu Suppliernya bermacam-macam ya Ada yang jual satuan Kemudian ada juga yang jual paketan gitu-gitu Dan biasanya kalau yang udah Mau buka paketan usaha besar Itu biasanya dikasihnya itu kayak Satu karung besar gitu Jadi bal-balan gitu guys Kalian bisa Pilih-pilih aja Dan kalian juga harus Cari-cari supplier Dari beberapa supplier Terus dibandingkan gitu loh Karena masing-masing supplier tuh Kadang beda harga Terus kadang biasanya Harga segini dia cuma dapat Berapa baju misalkan Atau misalkan Barang yang diperolehnya tuh beda gitu loh Pokoknya fasilitasnya beda Apakah diantar ke tempat langsung Atau misalkan Dengan menggunakan ekspedisi Dan lain-lain Pokoknya tuh kalian harus Bener-bener pinter-pinter Cari supplier Dan itu adalah supplier Yang gede menurut aku ya Maksudnya kayak di Gede Bage Di Soekarno-Hatta, Bandung Itu gede banget Kemudian yang satu lagi Kalau di Jakarta Biasanya di Pasar Senen Itu juga gede banget Kalian bisa pilih deh supplier yang mana Yang menurut kalian cocok Nah kemudian Kalau misalkan Kalian udah dapet nih Suppliernya yang ini Misalkan Kalian tinggal tentukan Harga jual gitu loh Harga jualnya berapa Ya tinggal dibagi aja Misalnya kalian beli Produknya berapa Nanti Bajunya yang bagus Ada berapa Karena biasanya Yang di Balan itu Gak semuanya bagus Mungkin kayak ada yang Sedikit sobek Atau apa Itu kan Kalian bisa Up harga Untuk barang-barang yang lain Yang lebih bagus gitu loh Di Balan itu Kayak gitu Kemudian Kalau misalkan Harga jual udah ditentukan Kalian Jangan Maksudnya Jangan disamain Semua gitu loh guys Harganya Kalian tuh bisa Tentuin harga pasarannya Berdasarkan kualitas barangnya Misalnya kayak Yang ini bagus nih Ke meja gitu Ya kalian up aja Harganya Sesuai dengan kualitas Tapi kalau misalkan Ada yang jelek Ya mungkin Diturunin harganya Pokoknya tuh seperti itulah ya Market-marketnya gitu loh Terus yang Satu lagi Yang paling penting Target pasarnya dimana Atau jualannya dimana Kalian tuh Kalau mau jualan Gak usah khawatir guys Sekarang tuh banyak banget Wadah untuk jualan online Contoh Di TikTok Di TikTok kan ada TikTok shop tuh Kalian tuh bisa live Kemudian kalian juga bisa Naruh produknya di keranjang Sekarang tuh udah Mudah banget ya Kalau misalkan Mau kita promosiin Atau mau jualan barang Kalian tinggal live aja Dan Live itu ya harus Konsisten gitu loh Karena gak semudah itu Ngeluarin barang Kalau misalkan Cuma live Jarang-jarang gitu loh Dan sering juga Bikin VT-VT guys Karena di TikTok itu Biasanya yang bikin VT rutin Yang gitu-gitu kan Biasa Epi-epi tuh Siapa tau Ada yang tertarik Dengan produk kalian Kemudian Kalian bisa foto-foto produk Untuk barang-barang Thriftingnya Gitu loh Supaya orang bisa Tertarik dengan produk-produk Yang kalian punya Terus Kalian juga bisa jualan Di marketplace Yaitu Shopee Tokopedia Lazada Dan lain-lain Pokoknya bisa posting Produk-produk disana guys Dan itu tuh Udah Apa ya Kalian bisa pasang Harga yang murah Yang menarik Gitu loh Supaya orang bisa Tertarik dengan produk Yang kalian jual Seperti itu ya Untuk Bisnis model kecil Yang pertama Terus Untuk Yang kedua Yang kedua itu Bisa jualan Masker organik Kalian tau dong Masker organik Juga memang Banyak banget ya Di marketplace Gitu loh Dari mulai harga Rp 2.000 Rp 3.000 Rp 4.000 Sampai Rp 10.000 Dan aku nyaranin Kenapa jual Masker organik Karena menurut aku Modalnya murah Gitu loh Dari Apa namanya Dengan modal Rp 300.000 Kalian bisa Packing Kemasan Yang kecil-kecil Misalnya 10 gram Kemudian 20 gram Dan kalian bisa Jualin itu Misalnya nih Kalian beli Beli maskernya itu Masker kiluan Kemudian Jadi maskernya Yang udah jadi Gitu loh Kemudian kalian Kemas lagi Ke Packingan yang lebih kecil Gitu Terus Itu tuh sebenernya Cuman kayak Beli alat-alatnya doang Kayak Standing pouch Kemudian label-label Terus Timbangan Yang gitu-gitu loh guys Jadi tuh kayak Bener-bener Lumayan banget lah Karena aku juga Pernah jualan Masker organik Tapi kalian harus Cross check ya Maksudnya supplier Yang jualan Maskernya itu Juga harus udah oke Maksudnya harus udah Bepom Kemudian sudah Terdaftar Gitu-gitu Jadi supaya Kita juga Menjualnya lebih Aman dan lebih Safe Kayak gitu Terus Jualannya Dimana Kalau dulu Aku jualnya Di marketplace Guys Jadi dulu tuh Aku jualnya Di Shopee Dan harganya Aku jual tuh Rp2.000 Jadi dari Satu Kalau gak salah 10 gram Aku beli Jadi kayak Kemasan Saset Harganya Cuman Rp2.000 Aku jual Jadi Orang biasanya Beli 10 Jadi isinya 5 Dan Menurut aku Lumayan laris juga Karena aku Tidak sempet Jadi kayak Itu tuh Kalau harus Bener-bener Meluangkan Waktu banget Kalau mau Jualan Masker organik Misalkan Kita kan Harus Samain Gramannya Masukin Masukin Produk Yaitu Powdernya Misalnya Gramannya 10 gram 10 gram Beberapa Pis Dan aku tuh Kan Variannya Banyak Ada Strawberry Avocado Kemudian Ada Coklat Pokoknya Ada rasa-rasanya Gitu loh Guys Makanya Aku tidak Lanjut Untuk Jualan Karena Memakan Waktu Apalagi Aku sekarang Ngonten Juga Tapi Lumayan Maksudnya Barangnya Cepet keluar Nah Itu untuk Jualan Masker Itu juga Modalnya Aku Cuman Ngeluarnya Rp350.000 Itu udah Dapet Berapa Ya Lumayan Banyak Banget Banyak Banget Bener Jadi Lumayan Banget Menurut Aku Terus Yang Selanjutnya Adalah Jualan Hijab Murah Nah Hijab Juga Rekomen Banget Karena Hijab Bisa Dengan Modal Rp300.000 Kalian Bisa Dapet Banyak Piece Maksudnya Aku Sering Banget Lihat Supplier Hijab Di Shopee Contohnya Mereka Itu Membuka Harga Untuk Grosseran Ada Harga Untuk Satuan Juga Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Cari Barang Di Shopee Dengan Harga Grosseran Itu Bisa Langsung Chat Kontak Tokonya Mereka Biasanya Menyediakan Harga Murah Dan Biasanya Mereka Berasal Dari Jawa Tengah Jawa Tengah Kayak Ponorogo Pekalongan Aku Pernah Banget Beli Hijab Biasanya Aku Jualan Belas Square Kalian Tau Gak Dulu Belas Jualan 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 Ampe 200 Piece Dan Itu Aku Jual Harganya 15 Rebu Masih Masuk Pasaran Kalau Sekarang Mungkin Gak Tau Ya Cuman Kalian Bisa Coba Aja Karena Aku Sempet Riset Riset Produk Harga Harga Kerudung Ada 7500 Yang Hijab Bergo Tapi Memang Asalnya Dari Pekalongan Tapi Gak Masalah Maksudnya Selagi Harga Murah Dan Bisa Masuk Pasaran Kalian Gak Masalah Jadi Bisa Banget Ini Direkomendasi Sebagai Bisnis Modal Kecil Dan Kalian Bisa Memulai Itu Jadi Modalnya Cuman 300 Ribuan Doang Terus Buat Kalian Yang Belum Memulai Silahkan Coba Namanya Mencoba Tapi Kalau Misalkan Kalian Takut Gagal Misalkan Dikit Dikit Aja Atau Tawarin Yang PO Dulu Misalnya Tawarin Beberapa Rekan Atau Posting Posting Dulu Aja Nanti Kalau Misalkan Ada Yang Beli Baru Kalian Beli Gitu Kalau Misalkan Takut Cuman Kalau Dulu Aku Beli Produknya Aku Jual Jual Tapi Itu Terserah Kalian Cuman Aku Nge-rekomendasi Ini Beberapa Rekomendasi Bisnis Modal Kecil Yang Dimulai Dengan Modal 300 Ribuan Aku Share Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Dan Jangan Lupa Like Comment Subscribe Di video Channel Youtube Aku Dan See you On my Next Video Bye Bye